Bahwa tantangan di kehidupan ini ada dua katanya, yaitu tidak punya uang dan tidak punya waktu. Banyak orang yang punya uang tetapi tidak punya waktu, dan banyak orang yang punya waktu tapi tidak mempunyai uang. Itu salah besar rekan-rekan sekalian. Hambatan terbesar itu bukan uang dan waktu, karena uang dan waktu itu sebagai akibat. Hambatan, tantangan, dan gangguan yang harus kita lakukan seperti halnya tadi sistem kekebalan tubuh, yaitu tantangan pertama ada pada diri kita sendiri, rekan-rekan sekalian. Diri kita sendiri yang tidak bisa menetralisir, tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Seperti hanya tadi, bahwa fungsi dari tonsil itu adalah untuk menetralisir, menetralisir racun dan membunuh serta melemahkan kuman. Begitu seharusnya bahwa kita dengan prinsip diri kita sendiri, dengan apa yang kita kuasai, dengan apa yang kita pelajari, kita bisa melumpuhkan bahkan membunuh hal apapun yang akan menjadi kuman ataupun racun bagi prinsip kita. Rekan sekalian, berbicara kalsium atau perkat, disini berbicara apa sih yang menyebabkan tulang antar tulang itu bisa menyatu apa? Kalsium ataupun perkat apa itu? Komunikasi. Salah komunikasi yang pasangan di rumah. Beletik. Padahal piringnya biasa, padahal piringnya biasa. Jadi dengan pasangan itu harus seperti apa supaya bisa tercipta yang namanya energi, booster. Nah apa yang harus dilakukan? Perkuat susunan tulangnya. Apa itu? Perkuat komunikasinya. Berarti salah komunikasi sedikit, disitulah akan terjadi periksi. Apa yang menyebabkan periksinya? Rekan-rekan sekalian. Loh, booster. Loh, rekan-rekan sekalian. Jadi begitulah seperti hanya sum-sum tulang. Begitu juga berarti kan itu sebagai pasangan hidup. Pasangan hidup atau kekasih hati. Nah itu rekan-rekan sekalian. Jadi, jadikan itu menjadi booster dengan cara apa? Dengan cara komunikasi. Komunikasi tidak terjalin itu bisa membuat periksi dari hal yang sekecil apapun. Jangan dinanti-nanti. Biasanya komunikasinya suka dinanti-nanti. Bahaya. Begitu. Nah, tulanglah potong mantan. Begitu.